kemarin karena awal bulan Februari ini kan imlek kan terus uang angpau terus perhiasan gue kan aku taruh di dalam uang angpau yang sisa tahun 2021 kemarin aku taruh di dalam mau aku keluarin buat persiapan untuk imlek tahun ini enggak tahunya enggak bisa dibuka ya terus ini diputer-puter juga enggak tahu nomor pinnya soalnya kalau enggak salah itu nomor pinnya aku taruh di dalam kalau enggak salah aku taruh di dalam jadi enggak bisa dibuka gimana caranya guys atau cari ada cari apa sifu yang buat bukain ini ada enggak ya gimana bagaimana halo guys good morning welcome back to our family channel i'm queen of the su family oke guys aku mau apa namanya mau siap-siap pak suami ngajakin makan di luar rambutku rambutku tuh jenisnya apa ini mengembang bergelombang gitu mengembang nggak kering nggak berminyak karena sering karena sering di warnai terus sebelum tak warnai ini kan aku bleaching kan jadi di rambut waktu itu jadi kayak om apa namanya kayak ini Hai frisie gitu loh frisie tuh maksudnya kayak kayak mau rusak gitu Nah aku beli ini bukan bukan sponsor lo ya aku beli ini punya bongi wangi banget ini aku punya yang minyak yang minyak aja tapi yang botol yang merah baunya enggak sewangi ini aku dulu pernah punya minyak yang yang botolnya sama kayak gini kuning orange kayak gini nah kayak gini maksudnya baunya sama kayak ini tapi aku beli yang merah itu untuk yang kalau enggak salah untuk yang rambut diwarnai tapi baunya enggak sewangi ini ini wanginya bangi wanginya wangi banget kalian bisa coba ini mereknya nah yang aku model kayak gini yang yang seperti ini jadi kayak air terus minyaknya ngambang aku pakai ini kocok gini jadi putih kayak gini terus disemprot gitu wangi banget paulnya tuh nah giniin aja Hai komisnya mau lebih slik tinggal di hairspray gitu oke oke so aku punya masalah guys masalahku aku kan punya punya safe box kan ya nek let me show you first aku kan punya safe box dari jaman aku beli sampai sampai terakhir aku buka itu sekitar bulan Maret bulan Februari atau bulan Maret setelah apa namanya setelah Imlek tahun yang 2021 kemarin itu cuman aku kunci tapi enggak tahu karena aku pindah posisi kan tadinya aku taruh begini di sebelah sini podi tengah-tengah situ ya kalau enggak salah sebelah sini sebelah sana lupa nah terus aku pindah posisi jadi ngadep ke sini ngadepnya ke sini terus sebelahnya kan aku kasih kayak perlengkapan makeup aku kemarin karena awal bulan Februari ini kan Imlek kan terus uang angpau terus perhiasanku kan aku taruh di dalam uang angpau yang sisa tahun 2021 kemarin aku taruh di dalam mau aku keluarin buat persiapan untuk Imlek tahun ini enggak tahunya enggak bisa dibuka terus ini diputer-puter juga enggak tahu nomor pinnya soalnya kalau enggak salah itu nomor pinnya aku taruh di dalam kalau enggak salah aku taruh di dalam jadi enggak bisa dibuka gimana caranya guys atau cari ada cari apa sifu yang buat bukain ini ada enggak ya gimana bagaimana jadi tahun ini harus nuker uang lagi tahun kemarin kalau enggak salah aku nuker Rp10.000 buat aku masukin ke ini angpau masih sisa sih enggak enggak habis semuanya terus sama pak suami tahun ini cuman dikasih Rp5.000 karena aku bilang masih ada sisa yang tahun kemarin gitu jadi cuman dikasih Rp5.000 nanti aku nombokin dong nombokin dong gimana ini oh help me jadi gitu guys saveku enggak bisa dibuka karena lupa nomor pinnya lupa enggak aku keluarin dari dalam gitu loh ini gatal enggak sembuh-sembuh sih gitu nah sekarang aku mau dandan aja dulu mau diajak makan di luar sama pak suami tadi pagi beliau berangkat sarapan sendiri pulang jam sembilan kalau enggak salah aku bangun pas jam sembilan tadi pagi gitu kalau si dede kayaknya sebelum jam sembilan itu udah pagi udah bangun soalnya aku merasa dia itu benerin selimutku gitu aku udah mata belum melek tapi telinga udah 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 denger kegiatan-kegiatan gitu kalau enggak salah pak suami juga setelah pulang dari sarapan itu beliau ke toilet enggak tahu nyuci apa nyuci kaki atau gimana terus kayaknya juga beliau mandi soalnya pas keluar dari kamar mandi tuh beliau cuman pakai celana dalam oke oke guys sekarang aku aku mau bersihin muka dulu bersihin ini soalnya semalam ini lupa aku enggak aku bersihin ini maskara sama eyeliner jadi masih seperti ini oke lanjut dandan oke guys mau pakai baju ini oh my god nah unik loh harganya 199 tapi ini udah diskon aku pakai baju aku pakai aku beli yang ukuran XL buat nutupin mami's tummy so aku juga kalau enggak salah tuh punya yang warna apa ya om coba cari bentar hai 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 kong jauh ya lukong oh ini ini beda sih ini eh lahirnya kayak gini kau yang putih ini lahirnya kayak gini nah kurahnya kayak gini tapi kayak gini ini juga dari Unique loh sih ini yang ukuran L jadi pakai kalau pakai ini dua ini dalemannya aku pakai singlet kayak gini Oke ini ini kalau dicuci ditaruh di mesin cuci harus di masukin ke itu washing bag jadi biar enggak melar atau kalau mau dicuci enggak pakai mesin cuci ya dicuci pakai tangan aja gitu oke sebenarnya kalau pakai kayak begini dalemannya itu harus pakai dalemen juga yang tipis gitu jangan karena aku aku enggak punya ya udah gini aja sih sekarang suhunya 19 kalau enggak salah Oke so sekarang tinggal Hai cuma tinggal bersihin muka terus dendam tipis-tipis gitu ini beli kemarin hari apa itu hari kemis pas sepulang dari jemput si dede terus aku beliin jaket buat si dede terus beliin jaket hoodie buat si Koko Oke sekarang dan dulu Oke guys so aku lagi apa kan namanya lagi sedemen pakai ini di ordinary glycolic acid 7% toning solution Oke tapi aku enggak sukanya itu botolnya kayak gini jadi harus pakai kapas gini aku pengennya yang spray botol gitu jadi cuman di spray spray di muka gitu aku konsentrasinya di area sini sama sini oke karena ini kan yang biasanya biasanya banyak komedo terus banyak ininya apa tuh pori-porinya yang melebar gitu oke so that's it oke oke semuanya udah selesai dendanya tadi aku pakai eyeliner sama mascara sama lipsticknya itu aku live di IG aku jadi kalian bisa cek tadi prosesnya kayak gimana oke so sekarang kita mau keluar buat makan siang nah kalau kena cahaya matahari kena cahaya kayak gini itu terus bagaimana ini ku apa namanya safe ku nggak bisa dibuka harus cari orang buat eh ngebukain tapi nggak tahu itu merknya merk apa jadi so pokok All the way guys guys ada tejak mati guys ternyata de Hong Kong itu ada jik Whereas cahaya herman it's dead already when you eat John ke muka kamu, mama tidak akan membantu kamu dia mati dia mati dia mati dia mati tidak, dia tidak mati, dia masih bergerak dia tidak tidur? tidak, dia masih bergerak dia bergerak dia bergerak dia bergerak dia akan keluar dari pintu bu dulu waktu waktu masih kecil di rumahnya mbah kakong dia kalau ngeliat ngeliat cicak kayak gitu katanya krokodil apa itu kakong? kamu tahu apa itu? itu lizard gecko kamu pikir itu gecko? ya ini called ini sangat small boleh Radin di ngang itu jitak ini seorang kakas jitak 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 die ding ding like that my fat baby boy who loves Godzilla and transformers he said he want to be a director or engineer don't do it so pretty guys ada sofa mahal masih bagus dibuang ini segini 10.000 Hongkong dollar rupiahkan 18 juta lebih ok cocoknya ada sinar mentari jadi nggak begitu ini ini kalau kemarin itu karena nggak ada saya yang ada old sport car Audi yes SA's monster arts kong broke your car? someone broke the SA's monster arts kong i don't know figure tungan guys pada di toko tempat yang buat pelahraga tempat buat main bulu tangkis disitu tapi udah dikasih tali kayak gini nggak boleh buat main nggak boleh buat kumpul-kumpul terus tempat basket di bawah juga dikasih tali kayak gini ini nggak artinya nggak boleh buat main padahal baru beberapa bulan ini sih buat main basket anak-anak cowok-cowok itu hari Jumat malam biasanya ramai banget hari Sabtu pagi seharian minggu seharian gitu cuma karena sama pemerintah ini apa namanya protokol kesehatannya dipercetak lagi oh iya hari ini aku nanti mau beli mau beli mark 6 ah bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahim bismillahirrahim beli mark 6 siapa tahu dapat 105 juta hongkong dolar bismillah ya teman-teman bismillah bismillah beli enam angka dari satu nomor 1 sampai 49 secara acak nilai sepuluh dolar ya nama angka itu sepuluh dolar ya sepuluh dolar nanti beli bismillah bismillahirrahim bismillahirrahim ini kantor polisi guys ini mobil-mobil yang disita sama pang polisi dulu pernah masuk ke sini buat laporan dua kali malahan masuk ke sini laporan kehilangan dompet sama laporan kehilangan koper kehilangan koper waktu pulang dia masih kecil banget pulang liburan gak tahu liburan dari mana Filipina atau Thailand atau Vietnam nah pak suami pulang dari liburan itu harus langsung kerja jadi aku pulang sendiri bawa koper banyak kan bawa koper bawa stroller jadi gendong dia jadi gak bisa ini gak bisa sekali dibawa gitu kita taruh di dibawa di depan pintu pagar gitu di luar pinggir jalan enggak di pinggir jalan sih orang kelihatan ada ada CCTV-nya diangkut sama orang terus yang kedua sama dia masih kecil juga kalau gak salah atau si dedek masih kecil ya dompetku hilang ada KTP-nya sorry ada KTP-nya terus ada duitnya kalau gak salah kunci rumah hilang dua kali masuk sini terus yang yang koper hilang digotong orang itu dalamnya ada rokoknya ada whisky-nya ada skin care-nya terus celana pak suami baru semua masih baru yang beli di kelas berangkat itu beli di bandara Hongkong jadi harus ini ketemu yang ambil kopernya itu ketemu orang yang suka apa namanya suka ini nongkrang di jockey club main bola main kuda terus akhirnya jantilah dia 8.000 hampir 10.000 minumnya udah dateng papa minum milk si panas ini pak suami itu si koko ini dan bagus sovin hai dan bagus kenapa kamu hidung kenapa 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 orang perlu lihat wajah kembali open up mask open up wajah mask kembali kenapa can you duduk untuk mami please thank you can you say hi hi everyone show everyone your toy with one leg where is the other leg why you lost the other leg you did or koko did where is the other one look at this teman ini tadi pekas maskara lupa gak bawa gak pake jam tangan koko minta makan ini kesukaannya telur kecap please please subscribe to watch thank you thumbs up oke guys sekarang kita mau pulang tadi sebenarnya setelah makan siang setelah makan siang tadi rencananya tuh udah beli ayam buat makan malam nanti ayam udah mateng harganya 88 dolar gak salah terus begitu pengen ke jumping gym mau ke jumping gym sampai tanggal 20 sampai tanggal 20 nanti bukanya tanggal 21 gak tahu buka apa enggak terus tadi coba terus tadi pak suami bilang kemungkinan juga kalau misalnya gak ada kelongbaran dari pemerintah itu juga nanti apa namanya kan biasanya kan biasanya sebelum sebelum lebaran cina itu ada ada apa namanya kayak pasar malam tapi jualan bunga-bunga gitu loh bunga-bunga yang untuk hiasan imlek gak tahu nanti ada apa enggak kayaknya tahun kemarin ada tapi waktunya juga dipersingkat terus kayak warung-warungnya gitu juga di apa namanya dikurangi jumlahnya jadi sedikit gitu kan jaraknya harus di jaraknya itu harus di ini di apa namanya di agak jauhan gitu terus tadi ke sasa kosmetik beli beli mini mini parfum mini parfum apa itu tadi yang satu salvator beragamu terus yang satunya yang satunya Chanel ya Dior Dior yang tinggi kata anak-anak baunya enak kemana let's go terus beli popcorn beli popcorn yang yang rasa coklat tadinya kepengen beli yang ukuran besar karena aku pikir buat mereka berdua ternyata tinggal sedikit tinggal yang ukuran kecil itu juga buat mereka berdua enggak habis targunya berapa tadi 45 dolar kalau kamu bisa duduk dudukan sebentar di jepannya starbucks tadi kan ada tempat buat duduk gitu sambil bercanda-bercandaan terus di oh di sasa itu beli pensil aku beli pensil alis lagi tapi yang warnanya abu-api warnanya grey aku buat ngalisin si joven tadi ya itu beli beli permain beli jelly beli kutek yang apa namanya yang tinggal nempelin itu terus beli apa lagi tadi kok sampai habis 500 dolar lebih nah itu 105 juta tarikan di malam nah orang-orang pada antri mau beli nanti sama pak suami aku suruh beli online aja terus tadi ketemu bombubi anak-anak minta foto nanti tak kasih videonya sama foto-fotonya oke sekarang mau pulang dulu go in go in here you go can you move yeay look you have bumubi on your shirt same is it same yes is it same the volkswagen one okay 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 let's go say thank you i know see other people lining up to make a video with them i wanna i wanna look at it in the video can you send the video to my phone yes i will send it for you later so there is a bumubi bumubi a bumubi a bumubi a bumubi a bumubi okay here mommy take you a video with you here can you can you hear can you hear the music is it the same can you hear the music is it the transformers one remember look at his wheels his wheels are rusty and like the movie because he is an old really calm old car and yeah kill want I